Tapi highlightnya adalah printer-printer label Jadi solusi untuk label packaging dari Epson Colorworks Dan produk terbaru yang kita display untuk pertama kalinya di SPA Wow, siap Selamat siang Bu Rina Halo, selamat datang di event terbesar SPA tahun 2022 Siap, bu, mau ganggu waktunya sebentar nih Kita mau nanya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Oke, ibu, kalau boleh tahu nih Melihat animo pengunjung SPA 2022 nih, bu Menurut Bu Rina, bagaimana perkembangan dunia digital printing saat ini sih, bu? Perkembangan dunia digital printing, oke Rasa-rasanya setelah kemarin 2 tahun kita menghadapi kondisi pandemi Mungkin tahun ini saatnya kita semua bangkit nih, bu Ya, amin Secara industri, secara bisnis Saya lihat sih, sejak awal tahun kemarin sudah mulai bergeliat ya Jadi mudah-mudahan di pertengahan tahun ini Sampai akhir tahun, bisnis industri digital printing ini makin terus berkembang Amin, amin, bu Yang lama-lama tidak selamat tinggal ya, bu Oke, ibu, berikutnya, ibu Nah, bagaimana Epson Indonesia mengikuti hal tersebut, ibu? Oke, jadi dari Epson sendiri Mungkin mulai dari pertengahan tahun ini, bu Rina, sampai nanti akhir tahun Akan ada beberapa produk baru yang diluncurkan oleh Epson Oke, gitu Jadi untuk mendukung kembalinya industri digital printing Setelah bangkitnya, betul, setelah pandemi kemarin Kita akan luncurkan satu persatu produk-produk baru dari Epson Oke Nah, untuk kali ini di Surabaya Project Expo Ini produk yang akan kita luncurkan adalah produk Minilab Surlab D1030 Oh, yang terbaru itu ya, bu? Iya, baru sekali Siap, siap Bu, nah ini agak beda dari Epson-Epson di tahun-tahun sebelumnya Hmm, ini lebih minimalis dan lebih apa ya, lebih minimalis, tapi semua ada di sini Ibu, usung cuma di sini nih Di boot Epson, pengunjung SPE yang banyak, masih untungannya pintu apa sih, bu? Selama dua hari ini ya, bu, ya? Selama dua hari ini ya Betul Jadi kalau kemarin saya lihat antusiasmenya yang datang itu cukup rame ya, sih ya Jadi sayang teman-teman dari supplier juga maupun customer-customer pengguna Epson Baik itu dari Surabaya dan hari ini mulai berdatangan yang dari luar Surabaya ya Betul, ibu Betul, ibu Dari Lumpang, Dari Lumpang, Medan, dan lain sebagainya Iya, iya Jadi memang kalau konsepnya Epson di Surabaya Project Expo kali ini kita tidak terlalu besar bootnya Betul Jadi memang yang kita display di boot Epson ini fokus kepada produk-produk yang mungkin relatif baru yang di launching selama pandemi kemarin Iya, betul Jadi ada produk R5030L untuk pintar resin, kemudian ada F3030 ini BTG untuk industri Oh iya, yang besar ya Kemudian ada rangkaian produk sublimasi untuk pasar UKM Betul Jadi F530, F130 Tapi highlight-nya adalah printer-printer label Oke Jadi solusi untuk label packaging dari Epson Colorworks Oke Dan produk terbaru yang kita display untuk pertama kalinya di SPG Oh, wow Betul Ya, kalau untuk label berarti kemarin seiring dengan yang disampaikan oleh bu Gubernur Kofifa kemarin ya bu Iya Support untuk UMKM ya bu Support untuk UMKM Oke Sebenarnya ada juga untuk, apa namanya, boot-boot yang mesin-mesin yang besar hanya kita display di partner Oh, baik ibu Oke ibu Ngomong-ngomong soal printer Foton ibu Yang tadi sempat disampaikan ibu Jadi tertarik ada printer baru Boleh disklusikan nggak bu, tentang printernya Ditunjukkan untuk siapa dan bisnis yang seperti apa Oke, jadi tentang si D3030 ya Betul Nah, jadi D3030 ini kategorinya minilab, Bu Rina Baik Untuk lebar printingnya dia sampai ukuran 8 inci Berarti sama dengan sebelumnya Sebelumnya D830 Betul sekali Jadi memang mesin D3030 ini adalah suksesor atau mesin penerus dari D830 Oh Yang saat ini sudah discontinue gitu Jadi ini generasi ketiga Yang pertama dulu ada D700 Kemudian D830 dan D1030 Betul Barangnya sendiri memang sudah bisa dilihat di boot-aftop di serabaya boot-aftop Oke, ya berarti nanti DO harus tampilkan nih Hanya mungkin untuk availability shocknya nanti akan ada mulai bulan September Keistimewakan dari printer ini apa sih Bu? Printer ini adalah bisa digunakan untuk mencetak duplex sebenarnya Jadi bisa balik balik Oke Ya Kalau ini seri sebelumnya kan belum ada ya Bu ya Belum bisa Cuman kalau yang ini sudah dilengkapi dengan bu jaki Sudah di foto album ya Bu? Foto album betul sekali Siap siap ibu Oke kita lanjut nih Bu Selain printer foto seperti yang tadi Ibu sampaikan Printer label sepertinya juga rame Di kepoin oleh pengunjung SPI Menurut Bu Lina Bagaimana perkembangan bisnis packaging dan label saat ini? Oh packaging dan label Memang kalau aku melihat Industrinya lagi berkembang Sangat baik Bu Apalagi selama pandemi kemarin Kayaknya label packaging ini salah satu yang tidak turun gitu bisnisnya Tapi tuang naik ya Bu Iya betul Ya betul Oke siap siap ibu Kalau untuk label sendiri Kalau di Epson Andalanya yang mana nih? Tipe apa nih? Nah kalau untuk solusi label dari Epson Kita punya dua kategori Jadi kita punya printer color works Atau desktop label Ini yang ditargetkan untuk UMKM Dan untuk cetak label Skala industri kecil Atau master Iya betul sekali Dan kita juga punya solusi label untuk skala industri ya Oke Atau kita sebutnya mesin surprise Oh baik Baik Ya Oh Selanjutnya Ini yang penting Ini yang penting Yang diberikan oleh Epson Untuk mendukung bisnis jatak kuning Dan jembat Yang saat ini sedang berkembang Oke jadi kalau kita bicara support Kalau Epson sebagai manufacturer untuk produk printing Jadi kita menyediakan printer berikut dengan tintanya Oke Yang tentu saja original dari Epson Ya kan Dan print headnya itu sendiri juga semua diproduksi oleh Epson Ya Jadi mungkin Epson ini salah satu brand yang memproduksi print headnya atau jantungnya dari si printer itu sendiri Berikut dengan konsumernya Perlu dilakukan ya Bu Ya Karena semua memang sudah diciptakan untuk Epson Tapi yang tidak kalah penting yang diberikan oleh Epson Dan juga teman-teman partner Epson adalah after sale service support gitu Jadi support setelah pembelian termasuk juga instalasi, training dan garansi yang diberikan oleh Epson Oke Plus Ya masih ada plusnya Bu Nah Jadi sebagian besar dari mesin yang Epson pasarkan itu sudah menggunakan software yang juga dibuat oleh Epson Yaitu Sprint Nah sehingga bisa dibayangkan ketika print head kemudian tintanya Ya kan Kemudian ada softwarenya yang dipakai Itu memang sudah diproduksi sendiri Sehingga tinta dan warna yang dikeluarkan dan dihasilkan sudah pasti akan lebih maksimal Betul Karena semuanya sinergi di dalam Epson ya Bu Ya Oke luar biasa Terakhir ini Apa sih harapan Epson dari Epson itu? Ini untuk dua bidang tersebut Oke Jadi kita berharap dengan partisipasi Epson Indonesia di Surabaya Branding Epson Bisa memperkenalkan solusi dari Epson Yang lebih banyak lagi teman-teman para pelaku digital printing atau mungkin juga manufaktur Pelaku UMKM di Surabaya atau Jawa Timur dan juga di Indonesia bagian timur gitu ya Karena SPI ini salah satu ajang betul itu Tukar Yikiran Betul Oke baik-baik Tadi kita kan sudah dijelasin banyak hal nih tentang mesin terbaru dari Epson Photo dan Label Boleh gak sih Bu? Kita ingin tahu nih mana sih unit yang dimaksudnya Bu? Oke boleh dong Teman-teman mungkin kita mau lihat unitnya ya Jadi ini adalah mesin Epson Surabaya B1030 Yang ini dia Yang ditampilkan untuk pertama kalinya ke masyarakat Indonesia Oke Nah ini salah satu keugulannya Bu Rina Dia bisa mencetak duplex Jadi ini dicetak bolak-balik Dan borderless Nah ini nih teman-teman Ini yang kita cari Jadi gak ada wish-nya Ininya full kita bisa Betul Biasanya untuk mengarah album ya Foto album dan segala macam ini teman-teman Iya Hasilnya keren ya ibu ya Hehehe Tapi ini update dari D830 tadi ya Iya Betul Tapi masih bisa menggunakan kontrol agak biasa Bisa Jadi dia bisa dicetak dengan role vector dan juga bisa dicetak untuk lembara Oke Siap-siap Oke buka boleh ya Bu? Boleh silahkan gue ini Oke Biar teman-teman tahu Silahkan di explore Nah ini teman-teman Disini yang tadi Bu Rina ceritakan Jadi bisa print bola balik melalui sisi ya Di bawah Dan tadi saya sepert lihat nih teman-teman Ah Tintanya beda Nah ini juga tadi inovasi yang mungkin sepertahankan itu Ya Jadi bukan lagi cartridge Nah Oke Ini dia Temasan tintanya Temasan tintanya Lebih modern Lebih ekonomis Tapi isinya Lebih maksimal Jadi 250 mili Betul sekali Ah Mesin ini 6 warna 6 warna Selatih dengan light sayang dan light magenta Betul Otomatis warna ini warna-warna yang jatuh Ini yang membuat ketajaman keluar Light magenta dan light sayang Ya mungkin seperti itu ya Oke Oke Terusnya mungkin kita mau skill untuk Product label ya teman-teman ya Yuk kita ke area label Wah ini label yang tadi Jadi ini Sebelumnya aku juga mau tampilkan Ini ada banyak contoh-contoh Oh ini aplikasinya ya ibu Iya yang bisa di print dengan mesin iPhone Nah ini ada beberapa label Beberapa contohnya Jadi memang kalau kita bicara label Ini berbeda dengan aplikasi sticker Bu Rina Betul Jadi meskipun dia sama-sama adesif Ya Sama-sama bisa ditempel Tapi Jadi mesin label ini Tidak sama dengan mesin Untuk mencetak sticker Stiker biasa Maka kalau untuk label Kita harus memastikan bahwa Tulisan-tulisan yang dicetak di label tersebut Yang umumnya hanya sakit Itu bisa terbaca dengan jelas Jadi tidak synergy di tulisannya Tidak blur gitu ya Betul betul Seperti jelas ya ibu ya Iya Huruf A Jelas huruf A gitu Alka 123 gitu jelas Kemudian dia juga bisa mencetak Jadi media-media dengan Ketebalan yang Apa namanya ya Tidak terlalu tebal untuk kebutuhan label gitu ya Sisis ya ibu ya Kemarin kan sempat nanya juga Kalau untuk di Stiker kan perlu dilaminasi teman-teman Nah ini tidak perlu dilaminasi Ini tidak perlu Karena ini tanpa harus dilaminasi Dia sudah water resistant Sudah water proof Dan termasuk juga Jika terkena bahan kimianya sudah tidak lumus Oke Nah Dimasukkan buat teman-teman Untuk dari Nah ini kan ibu yang biasanya Sekarang lagi Ya Booming di masa-masa pandemi Ya ibu Ini teman-teman pemasan makanan Punya solusinya untuk label-label ini ya Oke ibu Terima kasih untuk waktunya ibu Terima kasih untuk waktunya ibu Kita ketemu lagi di pameran berikutnya Terima kasih ya Omer Salam sehat selalu Sub indo by broth3rmax